Kita beralih ke informasi lainnya, sodara mengungkap kesaksian yang berbeda tim Kosokom keluarga Ferdi Sambo. Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersaing kabar dari Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadier Yosua, Febri matakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Durian 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadier J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadier J hingga tewas. Akibat dia, Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadier J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadier J terkapar, Afayas langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadier J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Riki Rizal untuk mengantar Putri Candrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menunturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadier J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadier J bukan sekedar untuk menghajar. Apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadier J. Dan memang ada perintah NS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC. Jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan pemanggil ambulan. Dan kemudian FS menjemput ibu putri dari kamar dengan mendekat wajah ibu putri agar tidak melihat peristiwa. Dan kemudian memerintahkan RR mengantar ibu putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini, fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus dikuji nanti dalam proses itu sedangkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!